Saya datang, kami, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya? Berarti Bilar meminta untuk damai? Bilar minta damai, Pak. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita permohonan penangguhan penahanan? Kita tunggulah satu hari, dua hari ya. Untuk kondisi riski Bilar sendiri di dalam seperti apa? Itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sepertaranya. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan tadi, Pak? Itu rahasia. Pak, syoknya atau gimana, Pak? Syoknya, pasti dengar tersangka. Ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan kemarin, Riski Bilar melalui kuasa hukumnya HOT masih tompul mengajukan upaya damai. Menurutnya, saat ini Riski Bilar telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Untuk mengajukan penangguhan penahanan, Menurut hal masih tompul, itu akan dilakukan mungkin dalam beberapa hari ini. Karena saat ini, mereka atau kliennya masih menjalani proses penyidikan. Kemarin, memang seharusnya Riski Bilar belum diperiksa sebagai tersangka. Harusnya, menurut jadwal yang ditetapkan oleh pihak penyidik, hari ini Riski Bilar diminta untuk hadir di kantor polisi. Namun ternyata, sehari sebelum jadwal ditetapkan, Dia sudah memenuhi panggilan polisi, Dan setelah dia menjawab beberapa pertanyaan, Sedikitnya tiga beberapa pertanyaan, Riski Bilar yang diproses karena melakukan KDRT, Kekalasandaran Rumah Tangga terhadap istrinya Lesti Kejuara, Kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya, Lesti Kejuara yang merupakan istri Riski Bilar, Telah melaporkan perlakuan suaminya ke pihak kepolisian. Dan saat ini, Lesti Kejuara bersama keluarganya, Sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dan kemungkinan hari ini dia akan kembali ke Tanah Air. Bagaimana sambutan Lesti Kejuara atas upaya dhamma Yang mungkin akan diajukan oleh suaminya tersebut, Belum didapatkan informasi yang jelas Atas tindakannya yang diduga telah melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri, Riski Bilar sekarang mendekam di Hotel Prodio. Ancamannya tidak main-main, dakwaan atau tuduhan, Atau pasal yang dijerakkan kepada Riski Bilar, Ancaman hukumnya maksimal 5 tahun penjara. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah mereka akan berdamai? Atau kemudian akan berujung di meja hijau? Dan Riski Bilar mendekam di penjara Sesuai dengan ancaman pasal yang menjeraknya? Kita ikuti berita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan konten ini. Terima kasih.